Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. PT UN Jakarta tolak gugatan PDIP soal penetapan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. Ketawangan. Ayo, ayo, mau nyalahin siapa lagi, ayo. Proposis Gibran Lo. Aduh, aduh, aduh. Ada momen menarik ini, asli ini. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik. Kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo. Setelah tertunda selama dua pekan, pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akhirnya menerbitkan putusan terhadap gugatan yang diajukan PDI Perjuangan terkait pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Dalam putusannya, Majelis Hakim PT UN tidak menerima gugatan PDIP dan menyatakan pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden adalah sah. Menurut UMAS PT UN Irfan Mawardi, dalam salah satu amar putusan Majelis, gugatan pemohon bukan laranah pengadilan Tata Usaha Negara. Karena gugatan tersebut merupakan sengketa pemilu yang penyelesaian yang sudah diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Karena itu gugatan PDIP terhadap keputusan KPU tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Jadi, putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Ya, 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 ini PT UN tolak gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Wah, 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 ini kasihan banget ini. Ini pasti jadi sakit hati berkelanjutan ini untuk PDI Perjuangan. Ya, sebagaimana diketahui ya ini apa ya? Mas Gibran, ya, wakil presiden terpilih ini kemarin dipilih langsung ya oleh rakyat Indonesia. Ya, bukan dikasih jabatan sama bapaknya, yaitu bapak Jokowi. Ya, ini loh, ini jelas, ini membuat PDIP ini sakit hati, jelas, ya. Ya, gimana ya? Bisa dibilang gugatan di PT UN ini apa ya? Kesempatan terakhir untuk menggagalkan Mas Gibran menjadi wakil presiden. Wah, 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 wah. Aduh, 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 ini. Ini parah, nih. Si, apa sih, apa sih, apa sih, coba sih. Guys, guys, kalian harus baca, nih. Nih, PT UN Jakarta tolak gugatan PDIP soal penetapan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. Ketawangan, ya. Ayo, ayo, mau nyalain siapa lagi, ayo. Untung aja ya, guys, ya. Pak Mulyono sudah purna bakti. Kalau enggak, pasti nih nyalain Pak Mulyono lagi. Pasti nih. Ayo, sekarang mau nyalain siapa, ayo. Dan kabarnya penggugat juga dikenakan biaya perkara sebesar Rp342.000. Nggak, nggak, nggak. Cemen, ya, soal itu. Tapi soal bukan, mau taruh di mana, ya. Ayo, taruh, taruh. Ayo, 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 ayo. Ayo, mau nyalain siapa lagi. Kita tunggu, ya, episode berikutnya, ya. Pak Hasto, apa kabar? Dedy Sitorus. Mas Hinton Pasaribu. Adian Lepitupulu. Dan juga kader-kader yang lainnya. Gimana nih tanggapannya? Awas, ya, nyalain Pak Mulyono lagi. Awas. Nggak ada sanggup pautnya lagi dengan Pak Mulyono. Tahu nggak? Ciiiih. Aduh, lega banget deh. Ini yang ditunggu-tunggu kemarin ini. Rasanya lega banget. Ternyata Hakim PTWN bener-bener keren. Keren. Ormata. Aduh, ini ketawanya Bang Jimmy ini kayaknya bahagia banget. Ini kelihatan dari raut mukanya ini. Ya, gagal maning, gagal maning. Ini, ayo, ayo, ayo. PDIP ini bakal mau nyalain siapa lagi ini. Ya, untung saja Pak Jokowi ini sudah purna tugas ya. Ya, kalau masih menjabat, pasti Pak Jokowi lagi yang disalahkan ini. Waduh, waduh. Ini PDIP ini bakal nyalain siapa lagi coba ini. Yuk, kita lanjutkan saja videonya. Nah, itu menunjukkan bahwa aspek formil gugatannya itu tidak terpenuhi. Perkara antara PDIP dengan KPU itu didaftar di nomor register 133. Dan sebagaimana jadwal, putusannya itu dibacakan kemarin tanggal 24 Oktober 2004. Dan setelah Majelis Hakimnya bermusyawara, memutuskan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Dan membebankan atau menghukum penggugat dalam hal ini PDIP untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Jadi, setelah diperiksa selama kurang lebih beberapa bulan, akhirnya Majelis Hakim perkara 133 sudah bermusyawara, mufakat. Jadi, putusan ini tidak ada disenting. Dan diputuskan dengan suara bulat, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Seperti ini. Apakah mungkin ada penjelasan juga terkait dengan tidak diloloskannya gugatan ini dari Majelis Hakim? Jadi, begini. Tidak diterima itu dalam hukum acara di pengadilan Tata Usaha Negara khususnya. Itu menunjukkan bahwa aspek formil gugatannya itu tidak terpenuhi. Jadi, aspek formil itu sebenarnya meliputi satu tentang kewenangan pengadilan. Ya, ya, ya. Ini ada juru bicara dari PT UN, yaitu Mas Irvan Mawardi. Ya, beliau ini mengungkapkan alasan menolak gugatan dari PDIP yang terkaitlah dengan dugaan yang dilakukan oleh KPU dalam penetapan Mas Gibran sebagai jawab pres, Pilpres 2024 yang lalu. Ya, menurutnya keguatan terkait sebut, gugatan perkara tersebut, ya, gimana ya? Tidak memenuhi aspek formil. Sehingga PT UN tidak dapat, ya, tidak berwenanglah menangani perkara tersebut. Waduh, waduh, waduh. Ya, kalian ini harusnya tahu lah ini. Ya, PDIP mau salahkan siapa lagi? Mau salahkan siapa lagi? Kalau sudah begini... Aduh, waduh, waduh, waduh. Yuk, kita lanjutkan saja video berikutnya saja. Jadi, laparannya adalah melewati masyarakat semestinya kalau belum dilantik, ketika kami diterima, ya, menjauh ini adalah hal yang tidak bisa dipertahankan kalau diperiksaan perkara-perkara. Dan bisnis dari yang harus dibuktikan kalau ini diperiksaan perkaraannya. Dan yang itu pun berlalu, dalam kepotensi absolut, bukan diperiksaan perkara-perkara. Demikian, setelah kita boleh menjawab, tapi akan saya sampaikan semangkan kami, Prabowo Yes, Gibran No. Aduh, aduh, aduh. Aduh, ini lho, PDIP kecewa beneran kan ini atas putusan PT UN. Ya, sampai kepalkan tangan lah ini. Prabowo Yes, Gibran No katanya. Ya, gimana ya? Padahal PT UN sudah menjelaskan laporannya ya. Ditolak itu karena apa? Wah, 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 wah. Ini memang beda ini partai satu ini. Sampai bilang Prabowo Yes, Gibran No sambil kepalkan tangan. Gimana ini menurut kalian? Gimana ini? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ini pembantunya presiden. Kita pastikan pembangunan yang ada, Pembangunan yang sudah berjalan, Ini bisa tereksekusi dengan baik. Habis ini kan kita sidang kabinet. Kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo. Ya, itu. Kurang lebih masih sama. Tapi sekali lagi kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo. Kita ini pembantunya presiden. Kita pastikan pembangunan yang ada, Pembangunan yang sudah berjalan, Ini bisa tereksekusi dengan baik. Sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT. Lalu ada tempat ini apa, Spot center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Yang jelas, kita pastikan lokasi-lokasi ini, Terutama yang proyek strategis nasional ini, Bisa berjalan dengan baik. Sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Kita ini... Ya, soal pembagian tugas ini. Ya, Wapres Mas Gibran, Apa ya? Tunggu arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya, ini etika yang benar. Jadi, walau Mas Gibran ini kelihatan warawiri, Sana kemari, Ya, tetap pada akhirnya menunggu keputusan, Ya, menunggu arahan dari Bapak Presiden. Ya, ini Bapak Prabowo Subianto. Ya, dari gestur dan suara. Ya, saya bilang ini Mas Gibran sangat mirip dengan Bapaknya, Yaitu Bapak Jokowi. Ini kelihatan banget kan? Ya, semoga langkah kerjanya pun sama seperti Bapaknya, Yaitu Bapak Jokowi. Amin, amin, amin. Yuk, kita lanjutkan saja video berikutnya. Wuh, ini. Ada momen menarik ini, asli ini. Ya, itu tadi ada momen menarik ya. Ya, momen hangat ini. Bapak Prabowo tarik tangan Mas Gibran ya. Ya, apa ya? Meminta Mas Wapres ya, Mas Gibran ini duduk di sebelahnya. Nah, itulah ahlak seseorang yang sudah matang ini. Ya, kelihatan banget lah ya. Tak melihat seberapa pangkat dan kedudukannya. Akan selalu menghargai sesama ini. Ya, mantap pokoknya Pak Prabowo. Semoga selalu kompak ya bersama Mas Gibran ini. Ya, ya, ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ini video foto Mas Gibran. Beri datang, beri. Ya, menuju admin lah ini. Kemarin ini. Mas Gibran langsung. Ya, 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 ya. Itu tadi ada momen ya dari Mas Gibran ya. Wakil Presiden kita ya sampai di depan apa ya? Di depan Akmil di Magelang kemarin. Ya, kalau lihat Mas Gibran ini keluar dari mobil. Ya, sering ketawa sendiri aja lah. Ya, soalnya Pak Spam Pres suka apa ya? Langsung spot jantung lah. Lah, masa tiba-tiba Mas Gibran ini keluar dari mobil ini? Ya, kelihatannya Mas Gibran ini sedang lupa lah. Ya, kan sekarang sudah menjadi wapres. Bukan wali kota lagi nih. Yang jadi pas pampres ini pasti spot jantung. Ya, tunggu dulu lah Mas Gibran. Tunggu dulu dibukakan pintunya oleh Pas Pampres. Ya, demi keselamatan Mas Gibran. Bukan apa-apa mas. Tapi saya gimana ya? Yakini ini Mas Gibran ini seseorang yang sangat pemberani ya. Seperti bapaknya lah. Memang bener ini Mas Gibran ini mantap ya. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hari Selasa kemarin. Makan gizi gratis juga nantinya telah dilanjutkan dan menjadi program utama dalam target 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran. Dari uji yang telah dilakukan di sejumlah daerah, porsi satu makanan bagi murid ini berjumlah sekitar 15 hingga 25 ribu rupiah. Dan nantinya ada target 82 juta lebih siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis. Sebelumnya Prabowo dan juga tim dari Prabowo Gibran telah menyatakan ada juga rencana akan memberikan dua porsi makan gizi gratis. Namun saat ini fokus dari pemerintahan untuk memberikan satu kali porsi makan bergizi gratis. Ini merupakan bagian dari kelanjutan pemerintah untuk memujudkan Indonesia emas di 2045 dan mengentaskan permasalahan stunting bagi anak-anak Indonesia. Yang kalian anggap gak bisa kerja, lihat nih ini mas Gibran langsung gaspol, gaspol kerja, kerja, kerja. Ya ini pasti nih ya perhatannya Amin Rais Bah, Amin Rais CS ini pasti nyesep ya. Melihat mas Gibran ini langsung kerja, langsung tinjau pembagian makan bergizi gratis di SMP. Ya ini disambut sangat meriah. Ya gimana ya ini bisa menjadi fakta ya anak bangsa ya mas Gibran ini ya bermanfaat untuk rakyatnya. Kalau lah masih ada orang yang nginyir pastinya itu ya apa ya barisan sakit hati yang dulu kalah Pilpres kemarin lah ini. Ya kasihan lah mereka-mereka ini ya semoga dibukakan pintu hatinya. Sabar ya sabar ya legowo. Ya para pembenci biasanya cuma bisa nginyir saja. Ya dari awal sudah benci apapun yang dilakukan mas Gibran ini pasti selalu salah di mata mereka-mereka ini. Pasti mas Gibran ngerjakan ini pasti salah. Ngerjakan itu pasti salah. Waduh, waduh. Dan itu tadi ya gugatan di PT UN juga sudah ditolak. Ya sudah juga ditolak ini. Pasti makin meriang ini para pembenci. Ya penyerang-penyerang mas Gibran ataupun Pak Jokowi ini pasti bakal apa ya menjadi sakit hati lagi lah. Ya sakit hati yang berkelanjutan ini pastinya. Yang sabar ya. Yang sabar. Waduh, waduh. Ini gimana menurut kalian ini? Gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.